Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpahan rahmat dan kurunnya kepada kita semuanya Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenalkan kembali untuk melakukan sharing ya Tahap-tahapkan selamat datang bagi teman-teman yang sudah bergabung dengan Zoom sharing pada malam hari ini Dan untuk kawan-kawan malam hari ini insyaAllah kita ada tambahan peserta ya Ada tambahan peserta, ada susulan yang kemarin minta agar ada kelas susulan Dan insyaAllah malam hari ini sudah mulai bergabung ya dari kelas yang baru yang melakukan susulan InsyaAllah ada satu kelas ya Dan sedikit izin untuk nanti saya jelaskan terlebih dahulu ya Tugas-tugasnya dan sekaligus ini mengevaluasi atau mengulang kegiatan atau agenda kita yang sudah berjalan Yang pertama yaitu adalah untuk ta'aruf saling kenalan dengan anggota satu dan anggota yang lain Diharapkan betul ini tidak sekedar kenal nama asalnya dari mana ya Tetapi jauh lebih itu bahwa kita semua adalah saudara Sehingga satu ketika ketika kita berkunjung di kota tersebut Oh iya saya punya saudara disini Oh iya saya ada saudara disini Begitu seterusnya Sehingga ukhwah ini akan tetap terjalin dan sekali lagi ini adalah satu keluarga Kemudian yang kedua terkait dengan doa Terkait dengan hajat-hajat kita Masing-masing kita tentu punya hajat yang berbeda-beda Untuk itu silahkan dituliskan hajat-hajatnya di setiap grup yang sudah disediakan oleh admin group Tujuannya untuk apa? Tujuan doa-doa yang sudah dituliskan itu nanti akan saling didoakan oleh anggota-anggota yang lain Jadi masing-masing anggota itu diharuskan mendoakan teman-teman yang lain Sesuai dengan hajatnya masing-masing yang ditulis pada kolom doa tersebut Sehingga teman-teman yang belum menjalankan silahkan dijalankan Teman-teman yang belum menuliskan doa silahkan dituliskan doanya Karena ketika kita mendoakan orang lain dan orang tersebut tidak mengetahui bahwa kita sedang mendoakannya Maka doa kita akan diaminkan oleh malaikat Selain itu malaikat juga akan mendoakan dengan doa yang sama kepada diri kita Maka akan jauh peluangnya digabulkan oleh Allah SWT Lalu nanti teman-teman mulai malam hari ini Itu yang kelas baru ya Yang kelas baru susulan mulai malam hari ini Nanti teman-teman sudah boleh melakukan ibadah di sepertiga malam yang terakhir Yaitu mulai dari sholat tahajud Mulai dari istighfar Mulai dari sholawat Mulai dari baca Qur'an Mulai dari sholat berjamah Mulai dari infak subuh dan seterusnya Sampai nanti aktivitas di malam harinya Nah selain itu juga nanti ada beberapa tugas yang akan diberikan oleh admin group Ya silahkan simak apa yang disampaikan oleh admin yang ada di group Ataupun bisa juga nanti di japri oleh admin group Silahkan tugas-tugas yang diberikan itu bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya Progress ini sudah kami susun agar teman-teman benar-benar bisa mengoptimalkan potensi diri Sehingga teman-teman bisa mengalami perubahan dalam waktu 30 hari ke depan Atau bahkan kurang Ya Insya Allah seperti itu Sebagai mukadimahnya nanti yang belum paham boleh ditanyakan kembali Dan teman-teman yang mau sharing nanti dipersilahkan juga Teman-teman yang mau bertanya juga dipersilahkan Namun sebelum masuk ke sana Karena saya ingin sampaikan bahwasannya di awal program kemarin Saya sampaikan bahwasannya kami akan mengajak beberapa anggota dari program silent ini Untuk kita berkolaborasi nulis buku Nah ada satu ide yang memang sudah terpikirkan Yaitu adalah kita akan mikir Kita akan bikin daily activity-nya manut Quran Jadi program silent ini kita akan bikin bukunya Sehingga teman-teman itu bisa kembali membaca dari hari pertama sampai dengan hari ke-30 Itu apa saja yang harus dilakukan setiap harinya Reportnya bagaimana Itu nanti tertuang semuanya dalam satu buku tersebut Nah silahkan nanti yang Apa namanya Berminat untuk bersama-sama kita menulis buku tersebut Ya nanti boleh japri Nah berapa orang jumlahnya ustad Ya untuk saat ini Kami tidak batasi Silahkan siapa saja nanti Kita akan mulai dulu ya Jadi dalam waktu 7 sampai dengan 14 hari ke depan Barangkali kita akan mulai untuk melakukan koordinasi terkait dengan buku tersebut Sehingga nanti di awal bulan Ya di awal bulan November tahun 2023 Buku itu sudah bisa ada progresnya dan Segera bisa masuk dalam cetakan Ya Insya Allah seperti itu Nanti siapa pengguna bukunya ya Pengguna bukunya adalah Teman-teman challenge dan teman-teman yang belum bisa tergabung dalam program challenge Sehingga teman-teman bisa mandiri melakukan di rumah Teman-teman bisa berkontribusi tanpa harus tergabung dalam program challenge Insya Allah kira-kira seperti itu Dan nanti tentu juga kita akan berikan testimoni-testimoni Dan tentu juga kita akan berikan materi-materi tambahan Yaitu adalah bagian dari kolaborasi kita semuanya Tujuannya adalah agar kita semuanya punya peran Ya Masa-masa yang kita itu punya peran Masa-masa yang kita itu menjadi wasilah kebaikan bagi orang lain Insya Allah demikian ya Baik silahkan program sharing Saya buka ya Silahkan masih ada waktu 15 menit ke depan ya 15 sama dengan 20 menit ke depan Silahkan teman-teman yang mau sharing Yang mau bertanya Dipersilahkan Monggo ya Diusahakan yang raise hand Silahkan Raise hand Angkat tangan Buka mic Ya Seperti itu Yuk silahkan Malam hari ini Alhamdulillah ada 38 anggota yang bergabung 39 ya Ada Pak Anto Ada Bu Atiko Ada Bu Kristina Ada Bu Khomeiro Ada juga Bu Darwati Ada Pak Dede Yayan Bu Deti Bu Emma Mbak Emma Kemudian ada Pak Emil Putrawan Bu Endang Kemudian Bu Eza Bibah Ada yang Yang Selalu aktif menemani Kemudian ada Bu Heni Ada Bu Khusnul Ada Bu Ira Ada Bu Izzah juga Ada Bu Janatun Ada Pak Kaswanto Ada Bu Miswar Ada Bu Nen Bu Nani Ada Siapa lagi nih Ada Bu Naning Ada Bu Nini Rokayati Ada Bu Nurma Ada Bu Novianti Bu Nuriyati Ada Bu Rahmawati Bu Runsia Ada Bu Salif Virgantini Ada Pak Sarwedi Ada Bu Safri Ada juga Bu Suselawati Kemudian Bu Warsinem Bu Yuyun Ada juga Pak Ujang Ada Bu Tika Ada Bu Suselawati Ada Bu Syari Bapak atau Ibu Syari Rogantari Samsudin Dan mungkin Ada yang belum Kesebut Maaf ya Tapi insyaAllah Sudah semuanya Kesebut Silahkan Yang mau bertanya Ataupun mau sharing Silahkan Bisa di Angkat tangan Atau Rest handnya Yuk kami buka Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ya Belum ada yang Resen Ini ada pertanyaan Di Room chat Ada Dari Bu Hany Assalamualaikum Mbak Ustaz Karena saya baru Bergabung Agendanya Apa saja Yang harus dilakukan Dalam sehari-hari Baik Agendanya Sama Seperti Hampir sama Seperti Istihan Langit Yang dilakukan 40 hari Hanya saja Nanti disini Teman-teman Setiap hari Laporan Laporannya Nanti di Malam hari Kemudian Laporannya ke admin Ya Ke admin Boleh Jafri Kemudian Ada juga Tugas untuk Membaca Ataupun Menyimak Video Kemudian Ada juga Selaturahmi Ada Sedekah Subuh Atau Indifak Subuh Sama ya Sama seperti Di agenda-agenda Ikhtiar Langit Kita Yang mulai Dari nanti Seperti Malam terakhir Tahjud Istifar Baca Quran Kemudian Salawat Masuk Subuh Kemudian Infak Subuh Zuhat Kemudian Salat wajibnya Silaturahminya Nah itu Nanti Termasuk Bagian dari Itu juga Hanya Ditambah Dengan Aktivitas Belajar Atau Membaca Atau Menyimak Video Yang nanti Kami share Di setiap Grup-grupnya Sekali lagi Teman-teman Untuk Form Apa namanya Untuk Form Tugasnya Atau Form Harianya Nanti akan Dishare oleh Admin Masing-masing Di setiap Grupnya Dan tugas Doa-doa Yang sudah Dituliskan Itu nanti Minimal Setiap Anggota Wajib Membaca Doa tersebut Dalam satu hari Satu Satu kali Insyaallah Seperti itu Silahkan Ada lagi Yang mau Menyampaikan Cara langsung Atau bertanya Ataupun sharing Dipersilahkan Boleh Raise hand Ataupun Langsung Membuka mic Ada Pak Emil Putrawan Resen Silahkan Pak Emil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Pak Emil Ya jelas Jelas suara saya Jelas Tentang program Challenge Manet Quran Ini yang ketiga kalinya Saya ikut Tetapi Yang jadi kendala adalah Konsisten Yang tidak konsisten Kedepannya mungkin Ini cuma sekedar saran Kalau bisa Anggota Challenge Manet Quran Untuk laporan Hariannya Itu kalau bisa Dilaporkan Di grup Jadi Teman-teman Bisa Evaluasi Siapa-siapa Yang Apa Tidak konsisten Dalam Pelaksanaan Kegiatan Challenge Manet Quran Ya mungkin Ada motivasi Dari anggota Lain Begitu juga Ada motivasi Dari admin Kita sama-sama Evaluasi Mudah-mudahan Kedepannya Seluruh Anggota Challenge Manet Quran Ini Bisa Konsisten Karena Selama ini Tidak ada Evaluasi Sesama Anggota Siapa yang Konsisten Siapa yang Tidak Karena Biasanya juga Dari Admin Biasanya juga Kita tidak Diingatkan Oh ini Yang belum Masuk Laporannya Jadi kan Tujuannya Untuk Challenge Manet Quran Adalah bagaimana Supaya kita Ini Individu Ini Bisa Berubah Dan Perubahannya Ini Biasanya Ada motivasi Sesama Anggota Atau Motivasi Dari Admin Untuk Mengingatkan Apabila Ada Anggota Yang Belum Melaporkan Hasil Kegiatan Hariannya Saya Saya Kira Itu Untuk Sekedar Saran Karena Saya Ketiga Kalinya Ikut Program Tetapi Kendala saya Biasanya itu Konsistennya Dalam Melaksanakan Program ini Yang Yang Masih Kurang Ya Begitu Oke Baik Terima kasih Pak Emil Atas Masukannya Nanti Kami Sampaikan Ke Admin Agar Bisa Dikondisikan Untuk Beberapa Kali Japri Admin Sudah Melakukan Hanya Ada Berapa Teman-teman Yang Merespon Ada Juga Yang Tidak Merespon Ada Juga Yang Hanya Dibaca Tidak Dijawab Tapi Tidak Apa Itu Bagian Dari Proses Teman-teman Nah Terkait Dengan Yang Ada Di Group Dulu Memang Awal-awal Adalah Di Share Di Group Tetapi Akhirnya Chat Group Itu Jadi Penuh Dan Juga Teman-teman Ada Yang Kadang Malu Untuk Chat Di Group Nah Tapi Nanti Sekali lagi Ini Adalah Masukan Nanti Kami Sampaikan Ke Admin Nanti Sebaiknya Seperti Apa Insyaallah Seperti Itu Terima Kasih Pak Emil Atas Masukannya Yang Lain Berengkel Ada Yang Muda Sampaikan Ya Karena Belum Ada Saya Coba Baca Di Chat Tadi Ada Berapa Pertanyaan Ya Dari Burun Sia Pak Ustadz Apa Saja Tips Supaya Bisa Rutin Tiap Malam Terus Terang Saya Bolong Bolong Ya Baik Tips Nya Begini Kondisikan Bahwa Kita Itu Banyak Minum Sebelum Kita Tidur Dan Kemudian Teman-teman Ada Juga Yang Pakai Alarm Teman-teman Ada Juga Yang Apa Namanya Minta Temannya Untuk Membangunkan Atau Minta Keluarganya Untuk Membangunkan Ya Itu Adalah Bagian Dari Eh Tiar Nanti Teman-teman Barangkala Ada Yang Mau Sharing Terkait Dengan Bangun Malam Ini Karena Nanti Ketika Sudah Terbiasa Dengan Sendirinya Akan Bangun Ketika Sudah Meniatkan Diri Minta Sama Allah Untuk Bisa Dibangunkan Karena Yang Bisa Membangunkan Adalah Allah Terkait Dengan Alarm Terkait Dengan Keluarga Teman Itu Adalah Bagian Dari Ikhtiar Saja Tetapi Ketika Sudah Rutin Sudah Benar-benar Kita Minta Sama Allah Untuk Dibangunkan Maka Dibangunkan Oleh Allah Yang Nanti Mungkin Dengan Pengen Ke Kamar Mandi Atau Mungkin Dengan Hawa Yang Dingin Terusnya Ya Nanti Akan Ada Saja Cara Untuk Bangun Namun Terkadang Ketika Seseorang Sudah Bangun Ya Hanya Menyelesaikan Hajatnya Saja Setelah itu Kembali Lagi Tidur Ya InsyaAllah Seperti Itu Nanti Saling Support Ya Teman-teman Semuanya Kemudian Dari Pak Anto Oke 30 Cara Ini Kira-kira Dua Kali Terkabul Doa Dan Perumahan Kita Apakah Melebih Dari 40 Hari Atau Mungkin Sebelum 40 Hari InsyaAllah Sudah Terkabul Ya Oh Kira-kira Ya Bukan Kira-kira Terkabul Doa Dan Perumahan Kita Ini Apakah Melebih Dari 40 Ya Ini Wah Alam Karena Masing-masing Orang Nanti Tentu Berbeda Beda Ya Jawabannya Semuanya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ukurannya Dari Allah Maka Teman-teman Ketika Dalam Menjalankan Ikhtiar Langit Menjalankan Program Jalan Hilangkan Rasa Ragu Karena Keragu-raguan Itulah Yang Nanti Membuat Doa Dan Hajat Kita Tidak Dijabah Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Punya Gambaran Begini Teman-teman Minta Tolong Dengan Seseorang Atau Sebalik Ada Teman Yang Minta Kita Ini Teman-teman Posisinya Ada Yang Datang Minta Tolong Teman-teman Kemudian Bilang Oke Baik Nanti Saya Tolong Sabar Tunggu Saya Nyalesein Tugas Saya Dulu Saya Nyalesein Aktivitas Saya Dulu Saya Nyalesein Pekerjaan Saya Dulu Nah Teman Kita Ini Entah Mungkin Karena Enggak Sabar Nunggu Dia Cari Orang Lain Untuk Nolong Kira-kira Perasaan Kita Bagaimana Katanya Tadi Minta Tolong Saya Ya Kan Saya Udah Menyanggupin Tapi Begitu Saya Mau Nolong Ternyata Dia Udah Minta Tolong Kepada Orang Lain Kira-kira Perasaan Saya Atau Teman-teman Ketika Memposisikan Diri Seperti Itu Kira-kira Bagaimana Nah Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Sama Ya Teman-teman Minta Tolong Sama Allah Tetapi Teman-teman Tidak Sabar Tidak Yakin Bahwa Allah Bakal Nolong Akhirnya Muncul Keraku-raguan Dalam Hatinya Inilah Yang Nanti Menjadi Penghalang Teman-teman Hajatnya Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seolah-olah Allah Tidak Datang Seolah-olah Tidak Hadir Padahal Mau Hadir Mau Datang Mau Nolong Tapi Kita Udah Berbalik Arah Lebih Dulu Ya Kira-kira Seperti Itu Teman-teman Ya Oke Kemudian Bu Darwati Apakah SR2 Termas program Jalan Apakah Oke Ya Bu Darwati SR12 Itu Di luar Program Jalan Tidak Ada Kewajiban Untuk Bergabung Di SR12 Program Jalan Dan Program SR12 Itu Berbeda Lini Kita Berbeda Jadi Kalau Dalam Lini Manut Quran SR12 Itu Lini Bisnis Bidang Bisnis Salon Ini Adalah Bidangnya Edukasi Dua Hal Yang Berbeda Tetapi Ketika Semuanya Mau Diikuti Juga Diperbolehkan Karena Itu Adalah Bagian Dari Wasilah Tadi Demikian Bu Saswak Tarwati Bu Saswawati Ustaz Bertanya Oke Soalnya Tentang Sistematika Penulisan Bukunya Seperti Apa Ya Nanti Kita Bisa Jelaskan Di Teman-teman Kita Bikin Grup Khusus Nanti Tentunya Jadi Teman-teman Juga Nulis Kita Gabungkan Tulisan Itu Menjadi Satu Skema Buku Seperti Itu Kemudian Pak Anto Lagi Sekedar Saran Teman-teman Agar Kita Selalu Bangun Oke Ya Baik Terima kasih Pak Anto Ini Sekedar Saran Dari Pak Anto Jangan Tidur Di Tempat Yang Terlalu Enak Oke Terima kasih Pak Anto Masya Allah Ini Bagian Dari tips Ada Juga Yang Memperbanyak Minum Sebelum Tidur Berbanyak Air Minum Minum Air Putih Seperti Itu Saya Sudah Pernah Coba Itu Masya Allah Oke Siap Siap Saya Sudah Pernah Coba Kalau Malam Itu Tidak Boleh Banyak Minum Kenapa Banyak Ginggal Oh Tidak 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 Ada Aturan Minum Juga Dipersilakan Yang Penting Masih Terbatas Saja Jadi Bukan Berarti Kemudian Dilebih Lebihkan Silahkan Aja Munggo Nanti InsyaAllah Di sepertiga Malam terakhir Bangun Pasti Ke kamar Mandi Untuk Teman Teman Boleh Kasih Saran Atau Masukan Ini Mungkin Sholat Tahajud Kemuliannya Satu Tidurnya Jangan Sampai Lewat Malam Karena Itu Yang Memberatkan Biasanya Karena Waktu Tidurnya Tidurnya Tidur Akhirnya Jadi Bab Yang Kedua Sebelum Tidur Berdoa Kepada Allah Minta Dibangunin Di Tiga Malam Karena Awalnya Saya Begitu Tapi Alhamdulillah Sudah Tiga Bulan Ini Kecuali Dalam Keadaan Memang Tidak Disasolat Itu Ketika Bangun Sikir Alhamdulillah Allah Mudahkan Jadi Memang Saya Bukan Bermaksud Ya Tapi Untuk Menyemput Teman Teman Jadi Emang Kalau Mau tidur Saya Berdoa Ya Allah Bangunkan Aku Di Tiga Malam Yang Dua Karena Palingnya Saya Bangun Itu Setengah Tiga Tapi Setengah Tiga Rasanya Waktunya Mepet Karena Saya Harus Baca Al-Quran Saya Mengistirkan Makan Sebelum Tahjir Itu Saya Harus Baca Al-Quran Paling Tidak Dua Lembar Terus Saya Sikir Baru Jam Setengah Tiga Itu Saya Langsung Lanjut Mulai Oke Oke Sekolah Duduk Dulu Tawabat Ajar Kita Meniapkan Bantu Sama Allah Insyaallah Dengan Sendirinya Nanti Kebangun Tantara Lampun Kita akan Terbangun Oke Masya Allah Itu Yang penting Tidurnya Jangan Sampai Larut Karena Kalau Kita Tidur Dan Sampai Masya Allah Oke Baik Terima kasih Bu Novianti Ada Juga Bu Atiko Yang Sudah Resen Silahkan Bu Atiko Yang Mau Disampaikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Ustaz Saya On camera Dulu Lagi Oke Alhamdulillah Pada malam hari ini Bisa Bergabung Dengan Teman-teman Terutama Ustaz Membahan Diberikan Kesehatan Amin Amin Insyaallah Lagi Kena Bapil Barusan Mending Jadi Sambil Menyimak Saja Terima Terima Kasih Saya Istilahnya Yang Tadi Muncul Keraguan Artinya Tidak yakin Awalnya Kan kita Yakin Terus Mungkin Kurang Sabaran Kita Akhirnya Artinya Kan Untuk Bagaimana Caranya Untuk Artinya Setelah Kita Tidak Yakin Artinya Muncul Keraguan Itu Bagaimana Caranya Untuk Mengembalikan Lagi Supaya Kita Benar-benar Yakin 100% Benar-benar Artinya Pasrah Yakin Misalnya Namanya Manusia Godaannya Itu Yang selama ini Kita bisa Berusaha Untuk istiqomah Tapi Ada aja Ganggun Atau Goda-godaan Yang Istilahnya Menjuru Benar-benar Menjaganya Itu Harus Menurut Pak Ustadz Mudah-mudahan Dengan teman-teman Juga bisa Menjaganya Itu Mungkin Itu saja Pak Ustadz Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Walaikumsalam Walaikumsalam Teman-teman Bagaimana Agar kita Benar-benar Bisa Yakin Kalau Kita Pengen Yakin 100% Itu Jangan Pernah Lagi Bergantung Dan Berharap Kepada Makhluk Hilangkan Itu Jadi Jangan Pernah Lagi Berharap Dan Bergantung Kepada Makhluk Karena Ketika Kita Berharap Dan Bergantung Kepada Makhluk Yang Ada Pasti Kecewa Endingnya Itu Pasti Kecewa Dan Yang Namanya Godaan Itu Pasti Selalu Ada Jadi Bisikan-bisikan Setan Itu Pasti Ada Udah Udah Doamu Tidak Dikabul Sama Allah Lu Kan Banyak Dosa Jadi Kudaan Setan Itu Ada Ada Jangan Ini Jangan Apa Namanya Jangan Sergup-sergup Jangan Rajin-rajin Gitu Itu Kudaan-kudaan Dari Setan Itu Akan Selalu Ada Maka Berusaha Untuk Hilangkan Nah Teman-teman Barangkali Juga Pernah Seperti Ini Ketika Teman-teman Nunggu Jemputan Ini Mungkin Yang Apa Namanya Pernah Kerja Di Pabrik Atau Di Mana Itu Kan Ada Bis Bis Jemputan Ketika Kita Udah Yakin Jamnya Segitu Ya Naik Turun Ya Maju Mundur Dari Apa Namanya Perkiraan Nggak Selalu Tepat Jamnya Ya Kita Harus Nunggu Sampai Bis itu Benar-benar Datang Karena Kita Harus Naik Bis itu Dijemput Tapi Terkadang Sebelum Bis itu Datang Ada Tugudaan Ya Mungkin Teman Lewat Yang Searah Ngajak Bareng Dan Seterusnya Nah Itu Tergantung Diri Kita Apakah Mau Ajakannya Atau Tetap Nah Pernah Juga Saya Dulu Ketika Kecil Begini Teman-teman Itu Selalu Saya Keputusan Dari pihak Sekolah Diutus Untuk Jadi Perwakilan Di Apa Namanya Di tingkat Kecamatan Begitu Dan Lumayan Jauh Tempat Dari Sekolah Saya Karena Sekolah Di Daerah Pelosok Daerah Perbatasan Jadi Harus Kekota Itu pun Saya Harus Jalan Kaki 2,5 Kilo Dulu Untuk Sampai Di Jalan Raya Baru Naik Kendaraan Nah Guru Saya Ketika Itu Kasian Akhirnya Minta Temannya Yang Kebetulan Juga Muridnya Itu Sama-sama Bareng Dengan Saya Jadi Teman Tapi Beda Sekolah Dibarengkan Tapi Karena Tempatnya Berbeda Akhirnya Janjian Saya Suruh Nunggu Setengah Tujuh Di Tempat Itu Cuman Pikir Saya Begini Kalau Saya Nunggu Sampai Setengah Tujuh Iya Kalau Dateng Kalau Enggak Dateng Saya Harus Jalan Naik Kendaraan Sampai Tempat Latihan Pasti Terlambat Jadi Selalu Pikiran Begitu Sudah Ditunggu Wah Ini Dateng Enggak Ya Tinggal Dikit lagi Sebenarnya Jam 6 Lebih 10 Jam 6 Lebih 15 Sudah Kerasa Gelisah Saya Nunggu Di Pinggir Jalan Kira-kira Dateng Akhirnya Saya Jalan Sendiri Sampai Ke Jalan Raya Tengah Tujuh Sudah Nyampe Di Lokasi Latihan Begitu Setiap Hari Jadi Muncul Kera-kera-kera Udah Janjian Udah Janjian Bahwa Nanti Saya Bakal Dijemput Saya Bakal Diampirin Di Setengah Tujuh Lagi-lagi Karena Pola pikir Kita Disini Masih Takut Jangan-jangan Nah Begitu Juga Dengan Allah Seringkali Begitu Allah Udah Janji Pasti Saya Tolong Cuma Kita Kadang Ragu-ragu Aduh Tinggal Besok Angsuran Aduh Kira-kira Allah Dateng Tolong Nggak Akhirnya Apa Dalam Sehari Kita Muter-muter Muter-muter Apa Buat Nyari Pinjaman Muternya Keteman Ketetangga Dan Terusnya Akhirnya Apa Ya Nggak Selesai Juga Nggak Dapat Pertolongan Allah Juga Ya Tetapi Ada Juga Teman-teman Yang Begitu Yakin Sudah Sudah Nggak Tidak 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 Ya Allah Hadir Juga Di Situ Jadi Itu Kira-kira Bu Atikoh Jadi Kita Jangan Lagi Berharap Dan Bergantung Kepada Makhluknya Allah Karena Ketika Kita Bergantung Ke Allah Itu Pasti Endingnya Kecewa Pasti Endingnya Kecewa Gantung Kepada Orang Lain Oh Iya Oke Baik Bu Khusnul Ada Yang Mau Sampaikan Enggak Ustadz Oke Baik Terima kasih Menyemak Aja Dulu Masya Allah Ya Baik Alhamdulillah Berarti Mengembalikan Keyakinan Itu Apa Kita Harus Salat Taubat Atau Gimana Atau Kita Harus Benar-benar Cara Ngembalikan Agar Supaya Kita Lebih Kita Fokus Ibadahnya Ya Tidak Harus Dengan Salat Taubat Juga Karena Itu Adalah Kembali Kepada Mindset Ataupun Pola Pikir Kita Ketika Pola Pikir Masih Menduakan Allah Bahwa Segala Sesuatu Datangnya Bukan Dari Allah Maka Yang akan Kita Pikiran Tentang Tadi Bagaimana Kita Harus Nyari Pertolongan Orang Lain Kayak Gitu Karena Logika Yang Main Seperti Itu Ya Perbanyak Maka Seringkali Saya Begini Tentang Udah Daripada Teman-teman Bingung Tidak Tau Mau Ngapain Ambil Air Wudhu Solat Ambil Air Wudhu Baca Quran Udah Beres Jadi Udah Saya Tau Nih Saya Harus Gimana Ustaz Udah Kalau Tau Apa Yang Harus Dilakuin Ya Kayak Begitu Aja Teman-teman Ambil Air Wudhu Solat Ambil Air Wudhu Baca Quran Tapi Kalau Masih Ada Yang Bisa Teman-teman Lakuin Misalnya Jualan Yaudah Lakuin Jualan Kesawah Yaudah Lakuin Kesawah Ke kantor Yaudah Lakuin Ke kantor Ya Seperti Itu Ini Dari Burah Mawati Alhamdulillah Kalau Sudah Terbiasa Jam Dua Selalu Bangun Oke Pertama Baca Yasin Al-Wafiyah Begimana Ustaz Karena Saya Tambahkan Dua Surah Itu Boleh Silahkan Dipersilahkan Terima kasih Bu Navianta Tastipnya Dari Burun Siang Bu Navianta Sama-sama Oke Baik Bu Atikah Siap Terima Kasih Baik Cukup ya Tidak ada lagi Yang mau Disampaikan Tidak ada Yang Di Pertanyakan Insya Allah Segala Info Nanti Akan Disampaikan Admin Di Grup Admin Namanya Mbak Emma Insya Allah Yang akan Ngebantu Kita Ngebantu Teman-teman Dalam Menjalankan Challenge Manut Quran Ya Baik Mari kita Tutup Dengan Bacaan Alhamdulillah Dan Doa Khafra Majlis Insya Allah Bukan Depan Kita Sambung Lagi Dengan Sharing Mari 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 kita Tutup Dengan Bacaan Alhamdulillah Dan Doa Khafra Majlis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallah Alhamdulillah